Halo sahabat youtube berjumpa kembali dalam sinopsis sinetron samudera cinta hari ini tanggal 12 Agustus 2020 biar tidak lupa bagi sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng Dalam episode sebelumnya dikisahkan Donnie sangat kesal ketika rencananya untuk mencelakai Buwening gagal Dia pun kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Aril Di sisi lain samudera dan cinta merasa sangat bahagia ketika melihat hasil tes cinta positif Di awal episode malam ini samudera masih penasaran atas pelakuan papanya yang begitu mudahnya memberikan uang 100 juta kepada Pak Angga Dia pun kemudian berencana untuk menyelidiki Pak Ferry secara diam-diam Walaupun cinta kurang setuju Sementara itu Pina yang berusaha kabur dari kejaran Donnie akhirnya menjatuhkan uangnya dari atas gedung Setelah tarik-tarikan tas dengan Donnie Uangnya pun semua berhamburan di punggut orang Dan hasil kejahatannya pun hilang dalam sekejap Pak Ferry yang kebetulan lewat di tempat tersebut dan melihat uang berhamburan dari atas gedung Mulai mencurigai Donnie yang telah melakukan penculikan pelangi saat berkelahi dengannya Dengan alasan membawa pelangi mencari angin segar Pak Ferry pun langsung ke rumah Donnie untuk meminta pertanggung jawaban Tapi sayang Donnie berhasil kabur saat samudera juga tiba di sana Di tempat lain dikisahkan setelah Intan berterus terang soal berlian yang dikembalikan Aril kepada Bu Wening Akhirnya Donnie memberitahukan di mana Aril berada saat ini Intan pun kemudian pergi ke danau dan berhasil menyelamatkan Aril Terima kasih Terima kasih